Polri memperpanjang masa penahanan Verdi Sampo, tersangka pembunuhan berencana Brigadir J selama 20 hari. Informasi tersebut disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Dirti Pidumpa Reskrim Polri, Brigjen Paul Andirian Jayadi. Meski demikian, Andi tak menjelaskan perpanjangan dilakukan sejak kapan. Dikutip dari Warta Kota Live, Andi tak mengingat kapan perpanjangan masa tahanan dilakukan oleh pihaknya. Andi hanya memastikan Sampo tetap ditahan selama proses penyidikan. Begitu pula dengan tiga tersangka lainnya pun mendapat hal yang sama. Sebelumnya, penyidik Barreskrim Polri telah selesai menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J. Pembunuhan itu terjadi di rumah Irjen Verdi Sampo, Soaguling dan Kompleks Polri Durentiga, Jakarta Selatan pada selasa 30 Agustus 2022 sekira pukul 5 sore. Kadif Umas Mabes Polri Irjen Paul Dedy Prasetyo mengatakan pihaknya telah menggelar kegiatan rekonstruksi. Rekonstruksi tersebut dilaksanakan selama 7,5 jam di tiga lokasi. Selesai pelaksanaan rekonstruksi, Sampo langsung dibawa ke rumah tahanan Rutan Mako Brimopelri menggunakan kendaraan taktis. Selesai pelaksanaan rekonstruksi, Sampo langsung dibawa ke rumah Irjen Verdi Sampo. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton